Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat selalu ya Sebelum nonton videonya Jangan lupa bantu subscribe, like, and share ya Saya doakan teman-teman lolos SKD dan jadi ASN tahun 2021 Amin ya robbal alamin Nah teman-teman pada video kali ini Akan membahas salah satu FR yang muncul Yaitu soal tentang posisi duduk melingkar Atau mengelilingi satu meja bundar Nah tipe soal seperti ini masuk ke dalam tipe soal analitis Nah tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasan soalnya Nah ada soal yang sudah ditampilkan yaitu Pada suatu hari diadakan rapat BEM fakultas Delapan orang mahasiswa pengurus BEM Salman, Doni, Lisa, Ani, Windah, Budi, Rudi, dan Tikka Duduk mengelilingi satu meja bundar dengan ketentuan Yang pertama Windah duduk berseberangan dengan Salman Yang kedua Budi duduk diantara Tikka dan Lisa Yang ketiga Ani dan Lisa duduk tepat berhadapan Yang keempat Tikka duduk dua kursi terpisah dari Salman Nah jadi untuk tipe soal seperti ini Kata kuncinya sudah jelas bahwa Mereka duduk di posisi meja bundar Berarti dalam lingkaran Kemudian ada berapa orang? Ada delapan orang Nah teman-teman sebelum kita masuk ke pengerian soalnya Ada satu tips atau hal penting yang harus diingat Ketika mengerjakan tipe soal lingkaran Atau posisi duduk melingkar atau di meja bundar Nah ada dua kata yaitu bersebelahan dan berseberangan Jadi teman-teman harus ingat dan membedakan dua kata ini Nah kalau bersebelahan dia sama dengan bersampingan atau berdampingan Sedangkan berseberangan diartinya berhadapan atau bertatapan Nah jadi dua kata ini sangat penting Dalam menentukan pola gambar saat mengerjakan soal Nah jadi langsung saja teman-teman kita gambar lingkarannya atau polanya Nah jadi kita buat lingkaran Kemudian karena ada delapan orang berarti kita bagi delapan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Nah setelah itu kita baca petunjuk soal Yang pertama Winda duduk berseberangan dengan Salman Berarti kalau berseberangan artinya dia berhadapan Jadi satu garis ya Jadi kita tulis bisa yang garis Vertikal dulu Winda, Salman Nah setelah itu yang kedua Budi duduk di antara Tika dan Lisa Nah jadi kita tulis Budi di tengah Kemudian Tika Dibawa bisa sebenarnya bisa dibawa bisa di atas Kita tulis di bawah dulu Tika, Lisa Setelah itu yang ketiga Ani dan Lisa duduk tepat berhadapan Berarti kita cari Lisa segaris dengan Ani Karena dia berhadapan Nah jadi Enam orang sudah diketahui tempat duduknya masing-masing Selanjutnya kita cek yang keempat Tika duduk dua kursi terpisah dari Salman Jadi Tika Dua kursi berarti Lisa dan Budi Salman berarti sudah benar Jadi posisi duduk enam orang ini sudah benar Tinggal dua orang yang belum diketahui Yaitu Rudy dan Doni Nah selanjutnya masuk ke pertanyaan pertama Beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar Adalah berarti yang tidak benar Nah Tips untuk mengerjakan soal seperti ini Biasanya Tapi tidak semua ya Biasanya kita cari Nama Orang yang belum disebut Di dalam ketentuan Nah nama yang belum disebutkan Ada Rudy dan Doni Berarti Coba kita cek Yang bagian E Doni Duduk di antara Winda dan Tika Winda dan Tika Winda, Tika Posisi duduknya bersebelahan Berarti tidak ada orang di antaranya Berarti yang tidak benar memang adalah E Nah untuk memastikan Kita coba cek jawabannya A ya Jadi yang A Ani duduk di antara Rudy dan Winda Jadi Ani Ani Duduk di antara Rudy dan Winda Nah Winda kan sudah diketahui Berarti kemungkinan di sebelah Ani memang Rudy Nah jadi ini benar Sedangkan yang dicari adalah yang tidak benar Kemudian Lisa dan Doni dipisahkan oleh Salman Lisa Dan Doni dipisahkan oleh Salman Karena tinggal satu orang yang belum diketahui Maka kemungkinan disini memang adalah Doni Jadi memang benar Lisa dan Doni dipisahkan oleh Salman Kemudian yang C Budi duduk di antara Tika dan Lisa Budi duduk di antara Tika dan Lisa Benar ya Jadi Tika dan Lisa Budi memang berada di antara Tika dan Lisa Selanjutnya Ani dipisahkan dua kursi dengan Salman Kita cari Ani Dipisahkan dua kursi dari Salman Nah jadi Ani memang dipisahkan dua kursi dari Salman Yaitu kursi Rudy dan kursi Doni Sehingga yang benar adalah E Selanjutnya masuk ke soal nomor dua Bila Budi dipisahkan oleh dua kursi dengan Doni Pernyataan di bawah ini yang benar adalah Jadi Budi dipisahkan dua kursi Yaitu kursi Lisa dan Salman dari Doni Sehingga polanya sudah benar Delapan orang ini Nah jadi Selanjutnya masuk ke pilihan yang pertama yaitu A Budi dan Rudy dipisahkan oleh dua kursi Budi kan dan Rudy dia duduknya berhadapan Sehingga dipisahkan oleh tiga kursi Bukan dua kursi Sehingga Jawaban A Salah Selanjutnya yang B Budi dan Salman duduk berseberangan Tidak tepat ya Karena yang berseberangan dengan Budi kan Rudy Berarti B juga salah Selanjutnya yang C Doni dan Tika duduk berhadapan Jika kita lihat pola Maka memang benar Tika dan Doni Duduknya berhadapan Atau berseberangan Jadi jawaban yang benar adalah C Doni dan Tika duduk berhadapan Pertanyaan yang ketiga Bila Budi dan Rudy duduk berseberangan Pernyataan di bawah ini yang benar adalah Jadi pada gambar memang Budi dan Rudy duduk berseberangan ya Polanya sudah benar Kita cek yang A Winda duduk berhadapan dengan Doni Ternyata Winda berhadapan dengan Salman Jadi yang A salah Kemudian yang B Winda duduk di sebelah Budi Kan di sebelah Winda itu Tika dan Ani Berarti B juga salah Kemudian yang C Lisa duduk di sebelah Doni Nah di sebelah Lisa kan Salman dan Budi Berarti C juga salah Selanjutnya yang D Rudy duduk di antara Ani dan Doni Kita cek Rudy Memang betul duduk di antara Ani dan Doni Sehingga yang betul adalah D Rudy duduk di antara Ani dan Doni Nomor 4 Pernyataan di bawah ini yang benar adalah A Doni duduk di antara Winda dan Tika Nah Winda dan Tika itu duduk berseberangan Sehingga yang A salah Karena tidak ada orang di antaranya Kemudian yang B Rudy duduk dipisahkan 2 kursi dengan Tika Benar ya jika dilihat gambar Maka di antara Rudy dan Tika Ada 2 kursi yaitu kursi Ani dan kursi Winda Jadi yang benar adalah B Rudy duduk dipisahkan 2 kursi dengan Tika Nah jadi cukup sekian video kali ini teman-teman Semoga bermanfaat Dan sukses untuk SKD nya Semoga lolos jadi ASN untuk tahun 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!